Hati-hati mengkonsumsi daging. Dinas Peternakan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rabu Sore memusnahkan ratusan kilogram daging yang tidak layak konsumsi. Sedikitnya 500 kilogram daging dimusnahkan, baik daging sapi maupun daging ayam. Inilah ratusan kilogram daging sapi dan ayam yang dimusnahkan petugas dinas peternakan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu 22 Maret. Ratusan kilogram daging ini disita dari penjual daging di Pasar Koba, Bangka Tengah. Petugas menyita 500 kilogram daging sapi dan ayam tersebut dari rumah potong hewan milik Suhartina yang diawetkan menggunakan tiga peti freezer. Kasus penjualan daging sapi tidak layak konsumsi itu terungkap berdasarkan laporan dari warga yang mencium bau limbah busuk dari rumah potong hewan milik pelaku. Petugas Satpol PP Bangka Tengah pun langsung mendatangi lokasi dan menemukan daging yang busuk di dalam tiga peti freezer serta membawanya ke dinas kesehatan Bangka Tengah. Kasus Trantip Satpol PP Bangka Tengah menyatakan menemukan daging tersebut setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang mencium bau limbah dari rumah pemotongan hewan pelaku. Ada pun menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Bangka Tengah Stefanus Widodo, pelaku sudah sering mendapatkan peringatan, tapi tidak digubris. Berapa banyak Pak? Pasar Koba Bangka Tengah tersebut. Denny Wahyono, Pak Bapak Tengah.